Akar 32 itu sama dengan akar 16 dikali 2, 16nya diakarkan 4, akar 2. 121 diakarkan itu 11, 441 diakarkan itu 21. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Untuk nomor 2A, akar 5, berarti ini 1 akar 5 ditambah 9 akar 5, jadi 10 akar 5. Min akar 29, min lagi akar 29. Jadi ini sama saja dengan min 1 akar 29, min lagi 1 dikali 2 akar 9, berarti min 2 akar 29. Ini kita kalikan, akar 9 itu 3, 3nya kita kalikan dengan 2, berarti 6, akar 13nya tetap. Untuk 20, bisa kita tulis sebagai akar 44, maksud saya dikali 5, per 2 akar 5. 4nya diakarkan jadi 2, akar 5, per 2 akar 5, jadi hasilnya 1. Ini kalau kita tulis sebagai pangkat pecahan, 5 di pangkatnya, per yang bawah itu akarnya. Ini akar pangkat 2, berarti kita tulis 2, 2 per 2, itu 1, jadi 5 pangkat 1. Ini 23, tidak ada pangkatnya, yang sebelah sini berarti pangkat 1, akarnya akar pangkat 5, jadi 1 per 5. Untuk yang 5A, kalau dikali, itu pangkatnya di jumlah. Kalau dibagi, itu pangkatnya dikurangi. Kita tinggal samakan penyebutnya, 2 pangkatnya per 6, 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 1, 2, ditambah 6 dibagi 1, 6, 6 dikali 3, 18, dikurangi 6 dibagi 2, 3. Jadi 2 pangkat 17. Untuk yang B, kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. 2 dikali 1 per 4, 2 per 4. Sama dengan 28 pangkat 1 per 2, atau kalau ditulis dalam bentuk akar, itu akar dari 28. 28. 8. 8. 8. 8. 8. 9.